7 pedang 3 ruyung jelit 9. Belum lagi pikiran tersebut selesai terlintas, tiba-tiba dari luar berkumandang suara jeritan kaget, kemudian tampak Gusemgan berlari masuk ke dalam dengan wajah kaget bercampur takut. Kongcu, Kongcu cepat lihatlah, saudara duaku itu dibunuh orang semua teriaknya gelisah. Siusu terperanjat, dia melompat bangun dan menjurah kepada kedua kaget itu sambil berkata, maaf dengan langkah lebar dia lantas berjalan keluar bersama Gusemgan. Segera Gusemgan berkata lagi, Kongcu, kulihat kedua tosu tua itu bukan orang baik-baik, mungkin merekalah yang melakukan perbuatan jahat ini. Siusu bersuara tak acuh, ia mengikutinya menyusuri dinding pekarangan, selang sejenak sampailah mereka di halaman belakang, tempat itu merupakan pekarangan yang tak terawat, semak rumput tumbuh lebat, batu berserakan, keadaannya mengenaskan. Gusemgan segera melompat ke depan, lalu sambil menuding ke arah semak rumput katanya, Kongcu, coba lihat, bagaimana dengan keadaan mereka ini segera ia mencengkeram tubuh seorang lelaki bercambang, dan mengangkatnya keluar dari balik semak-semak. Cepat siusu menghampirinya, ia lihat seluruh badan lelaki itu berlumuran darah, kedua daun telinganya sudah dipotong orang, tubuh kaku seperti tak bernafas lagi. Kedua mat tubuh Gusemgan merah membara, dari balik semak sana dia membawa keluar empat lelaki lagi, semuanya berada dalam keadaan kaku, berlepotan darah dan kehilangan sepasang daun telinganya. Dengan kening berkerut siusu segera melakukan pemeriksaan, dilihatnya nafas orang-orang itu belum putus, maka sambil menghela nafas panjang, katanya, ah, tidak apa-apa, mereka. Belum putus nyawa, hanya jalan darahnya saja yang tertutup, cepat ia menepuk tiga kali pada masing-masing tubuh kelima orang itu. Diiring imbusan nafas, orang-orang itu segera merintih. Dengan perasaan gemas Gusemgan berseru, sudah pasti perbuatan ini dilakukan oleh anak buah orang Simao itu, hektometer, suatu ketika, jika orang Simao itu terjatuh ke tanganku pasti akan kucincang tubuhnya menjadi berkeping dua, selama saudaramu bekerja bagiku, adakah orang lain tahu? Tanya siusu dengan pelahan. Gusemgan menggoyang tangan berulang kali, Kongcu, apa pekerjaan Gusemgan? Soal ini, biar matipun tak nanti kusiarkan keluar, kalau begitu, sungguh aneh sekali kejadian ini kata siusu dengan kening berkerut, setelah termenung sebentar. Lanjutnya, jangan-jangan perbuatan ini dilakukan oleh musuhmu masa lalu. Tapi mana mungkin musuh kalian bisa memergunakan ilmu menutup tingkat tinggi begini Gusemgan pun berkerut kening sambil termenung. Beberapa saat kemudian, kelima orang lelaki itu merangkak bangun dari tanah, begitu melihat kehadirannya di situ, mereka berserut tertahan, Semko, baru sekarang kau datang. Ai, kami habis dipermak orang, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang mempermak kalian? Cepat katakan seru Gusemgan dengan tak sabar. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, inilah Kongcu ya, cepat katakan agar Kongcu ya bisa membalaskan dendam bagi kalian, kelima orang itu segera berlutut di hadapan siusu. Siusu memandang sekejap wajah orang dua ini, katanya kemudian dengan lembut, beristirahatlah dulu, kemudian baru bercerita, Gusemgan, cepat ambilkan obat luka dalam petiku ada obat luka, tak perlu Kongcu repot, kata lelaki jangkung berdandan sebagai penjual obat itu. Cuma-cuma kali ini daun pelinga kami kena disayat orang, sungguh kejadian yang sangat menyakitkan hati, apalah gunanya hanya mengucapkan kata-kata jengkel saja tukas Gusemgan, cepat ceritakan, siapa yang mempermak kalian sehingga menjadi begini rupa kami tidak kenal siapakah orang itu, jawab lelaki jangkung itu. Semalam, Nilojit membeli lima kati daging dan tiga kati arak koliang, waktu itu kami bersiap dua mengisi perut di ruang tengah. Koma dan orang itu mendadak datang mempermak kalian potong Gusemgan. Lelaki jangkung itu mengangguk, tapi segera menggeleng lagi, sahutnya, sebenarnya tidak. Kemudian titik kemudian Nilojit bilang-bilang apa seru Gusemgan berang. Lelaki jangkung itu melirik sekejap ke arah seorang lelaki ceking lainnya, kemudian melanjutkan, mungkin Nilojit sudah terpengaruh oleh arak. Ia bilang begini, konon meski usia Kongcu kita masih muda, namun memiliki kemampuan hebat, putri kesayangan Lengco Amao kau pun kena-kena tergaed. Maka aku pun bertanya, dari mana kau bisa tahu jawab Nilojit? Lanjutkan selas Yusu dengan kening berkerut. Lelaki jangkung itu mengembuskan napas panjang, kemudian melanjutkan, Nilojit bilang dengan metu kepala sendiri. Dia saksikan Kongcu dan putri orang Shimao itu masuk ke rumah penginapan dan tinggal di satu kamar. Kemudian dia bilang begini pula, malahan orang Shimao itu tahu Kongcu tidak cintai putrinya dengan sungguh dua. Melainkan sengaja baru saja dia berkata sampai di sini, mendadak dari luar terdengar orang tertawa dingin. Kami segera bungkam dan berpaling, tertampak di depan pintu muncul seorang perempuan barjubah putih rambutnya sepanjang bau dan berdiri di sana tak bergerak. Di bawah cahaya rembulan terlihat dia sedikit pun tak berbau manusia, air muka siusu berubah hebat, tapi dia masih tetap membungkam. Lelaki itu berkata lebih jauh, semua orang merasa terkejut, sementara itu selangkah demi selangkah perempuan itu menghampiri kami, saat itulah kami baru melihat jelas wajah perempuan itu kuning pucat, kaku dingin, sedikit pun tak berperasaan, pada hakikatnya mirip mayat hidup, bergidiklah kami. Kaki kami terasa lemas, ingin kabur pun tidak berani, diam-diam siusu mendengus, ia lihat sorot metu kelima orang itu memancarkan rasa kaget dan takut, seperti masih ngeri teringat pada kejadian semalam. Lelaki kurus itu menghembus nafas panjang, kemudian bertutur lagi, selama hidup belum pernah hamba lihat orang berwajah begitu menyeramkan seperti dia, pada saat itu belum habis perkataannya, mendadak dari belakang siusu berkumandang suara langkah kaki yang amat berat sedang menghampiri mereka selangkah demi selangkah. Meski saat itu di tengah hari bolong, tanpa terasa siusu juga merasakan bulu kuduknya pada berdiri. Siusu dapat merasakan suara langkah kaki yang berat itu makin lama semakin mendekat, tapi dia tetap berdiri tak bergerak di tempatnya. Ia mengerti, care, terbaik bagi seorang untuk menghadapi setiap perubahan yang mungkin terjadi adalah mempertahankan ketenangan. Kobaran rasa dendam yang kuat dapat membuat setiap urat syaraf di dalam tubuh berubah keras seakan dua kawat baja, bila tidak ada pukulan batin yang hebat, jangan harap bisa menggoncangkan syarafnya yang kuat dan keras seperti baja itu. Tapi sekarang suara langkah kaki yang kedengaran ini masih belum cukup keras menggoncangkan syarafnya, meski semula juga membuatnya rada ngeri. Namun, rasa bergidik tersebut dengan cepat punah dan lenyap tak berbekas, sedemikian cepatnya sehingga ia sendiri pun seolah dua tidak merasakannya. Ketika ia mendongakan kepala dan memandang lelaki ceking di hadapannya yang sambil bercerita sambil terengah dua, meski penuturannya terhenti antaran munculnya suara langkah tersebut, namun wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan perasaan takut atau ngeri, yang ada cuma rasa tercengang belakang. Oleh sebab itu dia lantas tahu orang yang muncul di belakangnya tidak perlu dikhawatirkan, sebab bila orang itu tak bisa menimbulkan perasaan ngeri bagi orang lain, maka orang itu pun pasti tak akan mengerikan bagi siusu. Apalagi suara langkah kaki orang itu sedemikian beratnya sehingga seorang yang bodoh atau setengah tuli pun dapat merasakannya, jika seorang berniat mencelakai orang lain mustahil memperdengarkan suara langkah kaki seberat itu. Maka, tatkala suara langkah kaki itu makin lama semakin mendekat, dia hanya berpaling pelahan dan melirik sekejap dengan hambar, bahkan sebelum berpaling pun ia telah menduga, pasti kedua orang tojin aneh yang berada dalam ruang tengah tadi yang telah muncul, Siapa tahu, ketika lelaki ceking itu mengembuskan nafas dan berkata lagi, selama hidup hamba belum pernah melihat wajah yang begitu menakutkan, waktu itu pada saat dia mengucapkan waktu itu, mendadak ucapannya terhenti, sebab sorot matanya kembali menampilkan perasaan ngeri pula. Tapi mengapa pada wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan rasa ketakutan seperti apa yang terpancar dari sinar matanya? Sebab walaupun ia melihatnya, namun tidak memahaminya, pertama karena ia sudah ketakutan, saking takutnya tak bisa memahaminya, tapi yang paling penting saat itu pada hakikatnya dia tak tahu lagi apa artinya ngeri, syaraf yang mengendalikan perasaan ngeri dalam benaknya seakan dua tidak bekerja lagi sebagaimana mestinya. Maka syaraf yang telah beku itu menimbulkan dogaan yang keliru bagi siusu. Bahkan ia tidak melirik sekejap pun pada keempat orang yang berlutut di tanah, bahkan Gusemgan yang berdiri di sisinya juga tidak memperhatikan wajah mereka. Wajah Gusemgan tampak mengejang lantaran ngeri bercampur tegang, bila ia tidak menyaksikan ketenangan siusu saat itu, niscaya dia sudah menjerit. Ketika dilihatnya siusu membalik badan sambil melirik, hatinya tergetar keras, sambil membalik badan dan menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, segera bentaknya, siapa kau matahari pagi belum sampai di tengah angkasa, cahaya terang yang keemasan itu terpancar dari arah timur dan menyinari semak-semak dalam halaman. Dari balik semak itulah seorang perempuan berambut panjang dan berjubah longgar berdiri tegak seperti hantu. Rambutnya yang panjang berkibar terambus angin, ia tertawa pedih, namun wajah yang kuning kaku itu sedikit pun tidak menampilkan senyuman apapun. Gusemgan bergidik, sampai beberapa tahun kemudian dia masih mengutuk perempuan yang menyeramkan bagaikan baru muncul dari kuburan ini. Bentakan siusu tidak mendapat jawaban, yang terdengar hanya suara tertawa dingin perempuan itu. Diam-diam dia menghimpun tenaga dalam, kemudian membentak lagi, siapa kau? Apa maksudmu datang kemari perempuan berambut panjang dan berjubah putih seperti hantu itu menatap wajah siusu lekat-lekat, lalu dengan suara yang dingin menyeramkan menjawab singkat, mencari kau. Mencari aku ulang siusu dengan kaget. Ia sama sekali tak menyangka kedatangan orang akan mencarinya, padahal ia merasa tak pernah kenal perempuan ini, ia pun tidak ingat kapan dia mempunyai permusuhan dengan perempuan tersebut, padahal bila pernah berjumpa dengan orang, dengan muka orang seperti itu, ia yakin tak nanti terlupa. Mungkin dia komplotan lengco sama Okau demikian pikirnya. Begitu ingatan ini terlintas dalam benaknya, segera ia meningkatkan kewaspadaan, lalu menegur dengan suara berat, ada urusan apa kau sekali lagi perempuan berjubah putih itu tertawa panjang dengan suara menyeramkan, belum. Habis tertawanya, secepat kilat ia menyelingap ke belakang pintu ruang tengah seraya membentak, Keluar kau gerak tubuhnya amat cepat, sementara semua orang dibikin kaget oleh gerak tubuhnya, ia telah berdiri tak bergerak lagi di depan pintu, andai kata orang tidak melihat sendiri gerakannya tadi, miscaya mereka akan mengira perempuan itu sudah lama berdiri di sana. Siusu berkerut kening, pikirnya, Aneh, kenapa bisa muncul lagi seorang perempuan sedemikian aneh tetapi memiliki kepandayan yang begini tinggi setelah bentakan nyaring perempuan itu, suara gelap tertawa segera berkumandang dari ruang tengah, si Tojin tinggi berambut putih tadi pelahan menampakkan diri. Setelah memandang sekejap perempuan berambut panjang yang berdiri di depan pintu, ia tidak memandangnya lagi, tapi langsung menuju ke hadapan siusu, katanya sambil tersenyum, arak belum berakhir, perjamuan belum buyar, kenapa si cubur-buru pergi? Tidak pantas, tidak pantas, benar-benar tidak pantas. Meski kita baru berkenalan, tapi terasa amat cocok, kau mesti mengikuti kami dan minum barang dua cawan lagi, ucapan tersebut diutarakan sambil tertawa nyaring, kemudian sambil menarik bahu siusu diajaknya pemuda itu berlalu dari sana, sementara terhadap perempuan berambut panjang itu seakan-akan tidak melihatnya. Tergerak hati siusu, segera sahupnya sambil tersenyum, toti yang begitu baik terhadapku, aku anguda tak berani membantah, sambil berpaling ke arah busengan yang pucat seperti mayat itu, katanya lagi, kini tutupkan jalan darah pada rekanmu sudah bebas, darah yang mengalir pun sudah terhenti, asal dibubungi dengan obat luka luar niscaya luka itu akan sembuh dengan cepat, aku akan ikut toti yang ini untuk minum arak lagi barang dua cawan, dia lantas berpaling kembali ke arah tojin rambut putih itu dan tersenyum, sikapnya pun seolah dua tidak pernah ada kehadiran seorang perempuan berambut panjang itu, dia membiarkan tojin berambut putih menariknya lari masuk ke ruang dalam. Perempuan berambut panjang itu masih tetap berdiri tegak di depan pintu tanpa berpaling, berdiri kaku bagaikan patung, tapi ketika siusu dan tojin berambut putih itu sampai di belakangnya, mendadak ia membalik badan dengan cepat. Hati siusu bergetar keras, tapi wajahnya tetap tersenyum simpul, hingga kini ia belum tahu bagaimana Kero menghadapi perempuan yang berkepandaian liai tapi tak diketahui asal usulnya itu. Biasanya, sebelum dia menentukan sesuatu langkah yang akan dilakukannya, senyuman yang sukar diraba maksudnya selalu tersungging di ujung bibirnya. Tojin berambut putih itu tertawa terbahak dua, katanya, Li Si Chu, mengapa engkau menghalangi jalan pergiku? Harap menyingkir barang selangkah agar sorot metu si perempuan berambut putih seperti berakar pada wajah siusu, sekali hingga di wajah pemuda itu, ia tidak memandang lagi ke arah lain, ucapan si tojin berambut putih pun tidak digubris. Aku tidak peduli siapakah kau dan tak urus bagaimana lagakmu men sembunyi secara mencurigakan, tapi dengan suara yang dingin, lamban, sepatah demi sepatah tercetus keluar dari celah-celah giginya, seperti butiran es jatuh ke lantai, dingin tapi singkat, sehingga siapapun tak dapat menemukan sesuatu perasaan dari balik perkataannya itu. Ucapannya terhenti sejenak, namun ia tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menimrung, segera lanjutnya, lain kali, jika jari tanganmu berani menyentuh Maobun Ki lagi, akan kupotong jari tanganmu itu. Bila matamu berani memandang sekejap Maobun Ki, akan kucungkil biji matamu, bahkan sekarang bila kau masih mengulung senyum, segera akan ku bikin kau tak bisa tertawa untuk selamanya dengan dingin ia menyelesaikan ucapannya, namun sorot matanya masih tetap mengawasi Syusu, mengawasi senyuman pada wajah anak muda itu. Betul juga senyum pada wajah Syusu segera lenyap, dengan puas perempuan itu lantas mendengus. Siapa tahu baru saja dengusan itu dikeluarkan, Syusu lantas bergelap tertawa, hahaha sungguh aku tidak paham ucapanmu, jika tidak merepotkanmu, tolong ulangi ucapanmu sekali lagi, mengapa aku tak boleh memandang nonama o barang sekejap pun belum habis ucapannya, Tojin berambut putih juga tertawa keras dan menyela, meskipun aku ini orang yang berada di luar garis, tapi jika kau suruh aku jangan memandang seorang gadis cantik, mustahil bisa kulakukan, kecuali hahaha kecuali wajah perempuan itu memang tidak pantas dipandang, pada waktu Tojin berambut putih ini masih berkelana dalam dunia persilatan dulu, sesungguhnya dia bukan seorang yang suka bergurau, kemudian setelah kinyang berkelana, dia lantas mengasingkan diri. Kini lamat-lamat dapat dirasakannya antara pemuda dan perempuan dihadapannya ini seperti ada sesuatu hubungan dengan dirinya, padahal kedatangannya kembali ke Kang Lam sudah membuang jauh-jauh segala urusan tetek bengek, maka dia pun tidak khawatir akan terlibat dalam kesulitan apapun. selesai mengucapkan perkataan itu dan tertawa keras, waktu ia mendungak kepala, terasa sorot mata perempuan berambut panjang itu gemerlap dan memandang ke arahnya. Perempuan berambut panjang itu sama sekali tidak berkata apa-apa, tiba-tiba ia tertawa dingin dan menjulurkan tangannya. Siusu terperanjat, baru saja dia akan bertindak, Plak, tahu dua perempuan itu mengayunkan telapak tangan dan memukul telapak tangan kiri sendiri. Tentu saja siusu heran, entah sebab apa perempuan itu memukul diri sendiri. Tertampak kedua tangan perempuan itu putih bersih dan halus, baru saja siusu terkesima, mendadak Plak, kembali perempuan itu membalik tangan kiri dan memukul telapak tangan kanan sendiri lagi dengan lebih keras. Kedua kali pukulan itu sangat nyaring, siusu dan si tojen berambut putih sama tercengang, sekonyong dua terandus bau amis yang memualkan, hati si tojen tergerak, didengarnya perempuan tadi sedang mendengus dan berkata, Hektometer, tidak lekas pergi biji metu si tojen berputar beberapa kali, senyuman sudah hilang dari wajahnya, tampaknya dia sedang termenung mengingat sesuatu. Siusu tersenyum, katanya lantang, aku memang mau pergi, cuma Anda menghadang jalan kepergianku, care bagaimana titik waktu ia pandang orang, wajah perempuan berjubah putih itu tetap kaku dingin tanpa emosi, namun sorot matanya mulai gemerdep lagi, dari sorot matanya tertampak rasa derita batinnya yang bertentangan, sorot metu begini hanya dipunyai orang yang sedang mengekang kejolak perasaan sendiri. Sungguh Siusu tidak mengerti, perempuan yang kelihatan dingin tanpa emosi itu kenapa bisa menampilkan sorot metu demikian? Selagi Siusu merasa sangsi, mendadak terdengar si tojen rambut putih membentak, tok liong chiang, pukulan naga berbisa perempuan berjubah putih menjengek, Hektometer, memang betul kedua tangannya bekerja pula, plak-plak, kembali kedua tangannya saling pukul dengan cepat, bau amis tai juga bertambah keras. Seperti melihat makhluk berbisa saja, mendadak si tojen menyurut mundur dua-tiga langkah. Karuan Siusu kejut dan heran, karena bahunya masih dipegang si tojen, ia jadi ikut terseret mundur. Angin meniup, bau amis tambah memualkan. Mendadak pegangan si tojen padanya mengendur, pandangan siusu kabur, tahu-tahu si tojen menubruk maju, kedua telapak tangannya bergerak cepat, ser-ser, sekaligus ia menyerang empat kali terhadap perempuan berambut panjang. Pukulannya cepat dan keras, diam-diam siusu memuji, kung fu tojen ini ternyata benar sangat hebat. Sebaliknya perempuan berambut panjang terlebih liai, dengan enteng dia menggeser ke samping, mendadak ia berseru, nah, sudah kau lihat bukan? Dia yang memaksa aku turun tangan dan bukan sengaja kulanggar pantangan keras dan nyaring suaranya, namun tetap dingin. Siusu tercengang, ia tidak tahu apa arti ucapan perempuan itu. Tergerak hatinya, ia ikut memandang ke arah yang dituju ucapan perempuan itu, tertampak dia mengerling sekejap pada dinding sebelah kanan sana, habis itu lengan bajunya lantas mengebas, mendadak ia menghantam pelahan ke arah tojen. Meski pukulannya kelihatan pelahan, namun si tojen kelihatan cari dan tidak berani menangkis dengan keras lawan keras. Pikiran siusu terus berputar, belum lagi ia dapat menarik kesimpulan akan tingkah laku perempuan berambut panjang itu, tiba-tiba dari balik tembok sana menongol sebuah kepala sambil bersuara, suci, aku tidak melihat apa-apa, siusu terkejut, tanpa terasa ia berseru, hi, bunki, kau berada di sini belum lenyap suaranya, mendadak angin pukulan mendampar tiba, angin pukulan enteng dan lunak seperti tidak bertenaga. Karena siusu lagi memperhatikan mao bunki yang muncul dari balik tembok itu, tanpa pikir ia tangkis pukulan itu dengan pukulan juga. Tampaknya pukulannya akan beradu dengan serangan si perempuan berambut panjang, air muka si tojen berubah seketika, untuk melerai sudah tidak keburu lagi, pada saat itulah mao bunki lantas melompat turun dari ketinggian tembok sana, mendadak ia berucap lahan dengan menghela nafas, ai, suci, aku tidak melihat sesuatu, pukulan perempuan berjubah putih sudah dilontarkan sampai setengah jalan dan tampaknya segera akan beradu pukulan dengan siusu, tapi demi mendengar ucapan bunki itu, mendadak ia menarik tangannya dan secepat kelak melompat mundur ke kaki tembok sana, ia melototi bunki dan mementak dengan dengis, tindakanku ini adalah demi kebaikanmu, kenapa kau bilang tidak melihat, kan jelas, jelas tosu tua itu yang menyerangku lebih dulu bunki sengaja memandang ke tanah dan menjawab, tapi titik tapi aku benar-benar tidak, melihatnya, apalagi titik apalagi dia juga tidak menyerang lebih dulu, apakah benar perempuan berbaju putih ini suci atau kakak seperguruan mao bunki, untuk apa dia membela nona yang kasmaran terhadap siusu itu siapa pula kedua tosu aneh itu, kawan atau lawan siusu, dengan mendongkol perempuan berjubah putih berteriak, percuma kau bersikap demikian padanya, masa tidak kau lihat bagaimana sikapnya kepadamu, memangnya sudah kau lupakan apa yang kukatakan padamu semalam, kau bilang dia tidak mahir ilmu silat, sekarang coba kau lihat apa benar dia begitu bodoh, sesungguhnya apa kehendaknya atas dirimu, hektometer, meski aku tidak tahu, tapi titik sampai di sini mendadak ia berputar, secepat kilat ia melayang ke depan kelima orang yang mendekam di tanah dengan ketakutan itu, sekali raih, rambut seorang lelaki kurus kecil itu dijambaknya dan diangkatnya ke atas, orang itu menjerit kaget dan tahu-tahu sudah terangkat seperti anak ayam berada dalam cengkeraman cakatelang, lalu perempuan jubah putih berkata pula kepada bunki, coba kau tanyai keparat ini apa yang dibicarakan semalam, hektometer, apabila semalam tidak kau ahan diriku, tentu aku tidak peduli urusan sumpah dan pantangan segala, pasti sudah ku datangi kamar sebelah dan menyarat keluar bocah itu, sekali tabas sudah ku binasakan dia, sampai di sini, lelaki kurus itu dilemparkannya ke tanah dan membentak, ayo, katakan, apa yang kau bicarakan semalam lelaki kurus kering ini ketakutan setengah mati, apalagi setelah dicengkeram, diangkat dan dibanting lagi, seketika tulang sekujir badan seperti rontok, ia merintih kesakitan bagai babi disembelih, si usu berdiri melenggong, biarpun cerdik, dalam keadaan begini ia menjadi bingung juga, si tojin rambut putih juga bingung menyaksikan kejadian yang tidak diketahui seluk-beluknya ini, maka ia pun berdiri dalam saja, kepala bunki tertunduk lebih rendah, sejak awal sampai sekarang dia tidak memandang, sekejap pun kepada si usu, katanya kemudian, suci, ku tahu engkau bertindak baik bagiku, aku pun tahu dia telah berdosa padaku, namun-namun suci memang tidak boleh bergebrak dengan orang, kalau titik kalau sampai diketahui suhu titik ia menghela nafas panjang dan tidak melanjutkan ucapannya, wajah si jubah putih tidak memperlihatkan perasaannya, namun si usu dapat melihat sorot matanya yang penuh benci pelahan mulai buyar, suara jerit kesakitan lelaki kurus itu pun mulai lemah, mendadak perempuan berjubah putih membalik tubuh, secepat kilatia melompat pula ke depan si tojin berambut putih dan menjengek, hektometer, dapat kau kenali siapa diriku, akan tetapi engkau sendiri siapa tojin itu tersenyum pedih, ucapnya, sudah puluhan tahun ku lupakan nama sendiri, cuma bila engkau ingin tahu sorot matanya yang tajam menyapu pandang sekejap, lalu berhenti agak lama pada wajah mau bun ki, kemudian menghela nafas, lalu menyambung sekata demi sekata, aku inilah pasan tojin liuhok beng serentak bun ki mengangkat kepalanya, hati si usu juga tergetar dan memandang si tojin, sorot matanya beradu pandang dengan tojin itu, dengan hati tergetar bun ki lantas menunduk pula, terdengar pasan tojin liuhok beng berkata pula, jika mataku tidak lamur, engkau inilah murid pertama tu leong si an cu, bukan betul, memang aku inilah buyung syok sing, sahut si perempuan jubah putih dengan dingin, mendadak liuhok beng tertawa latah, lalu berkata, jangan-jangan li si cu tidak turun tangan sebelum ku serang lebih dulu adalah karena sumpahmu yang pantang memandang, membunuh belum habis waktunya ia berhenti tertawa, lalu mendengus, hek to meker, mungkin sudah tidak jauh lagi sumpahmu itu akan jatuh temponya, betul, pada hari itu pada hari itu tentu akan ku datang pada li si cu dan serahkan leherku untuk dibunuh olehmu, untuk ini li si cu tidak perlu khawatir, tukas liuh lo beng dengan tertawa, baik, jengat buyung syok sing, mendadak ia melompat lagi ke depan si usu, dengan tersenyu si usu mendahului bicara, apa yang hendak kau katakan, tanpa bicara juga sudah ku ketahui, cuma, ingin ku beritahukan bahwa tentang hubunganku dengan sumu aimu, anda sama sekali tidak berhak ikut campur, belum lenyap suaranya, secepat kilat ia melompat ke depan bun ki dan bertanya, betul tidak, adik liuh lo beng terkejut, baru sekarang diketahuinya anak muda ini ternyata memiliki kufu maha tinggi, buyung syok sing juga tercengang, tak diduganya anak muda yang pendiam itu mendadak bisa bertindak demikian, hati bun ki juga berdebar, sebentar tenggelam dan lain saat bergolak, hatinya risau dan bingung, ia tidak tahu care bagaimana menjawabnya, si usu menghela nafas dan berkata pula, bun ki, tentu kau tahu betapa perasaanku kepadamu, omongan iseng orang lain tidak perlu dipeduli dan jangan percaya, masa mendadak buyung syok sing melompat maju dan mendorong bun ki dengan pelahan, ia sendiri lantas menghadang di depan si usu, dengan sinar matu gemerdiap ia berkata, apakah benar kau suka kepada bun ki si usu menunduk, tujuannya supaya sinar matanya tidak terlihat jelas oleh pihak lawan, kemudian ia pun menghela nafas seperti orang penasaran, katanya, masa ku bohong padanya mencorong sinar matu buyung syok sing, baik, sekarang ku bawa pulang dia hendak kau bawa dia pulang si usu menegas, ya, setelah setengah tahun boleh kau cari dia lagi, jengek buyung syok sing, selama setengah tahun ini, tentu akan lebih banyak ku pahami dirimu, segera ia tarik tangan bun ki, ser, seperti burung mereka terus melayang ke atas dinding pekarangan, dan menghilang di balik tembok sana, sayup-sayup terdengar bun ki menghela nafas pelahan, si usu berdiri termanggu memandangi dinding pekarangan, dan bergumam, setengah tahun, ya, setengah tahun saja sudah cukup, setengah tahun kemudian mungkin sumpah buyung syok sing itu sudah batal, makanya dia suruh ku cari mereka setengah tahun kemudian, tatkala mana dia tidak perlu lagi pantang bertindak seperti hari ini, sejenak kemudian dia lantas mendengus, pikirnya, namun, apakah dia tahu bahwa setengah tahun kemudian aku pun dapat bertindak terlebih bebas daripada sekarang tadi, sebenarnya beberapa kali emosinya membakar dan bermaksud membinasakan kedua kakak beradik seperguruan itu, dengan demikian mereka tak dapat menyiarkan rahasianya untuk selamanya. Akan tetapi si usu telah menahan gejolak perasaannya, hal ini selain disebabkan rahasia yang diketahui kedua anak perempuan itu tidak banyak, juga dia tidak yakin benar akan sanggup membinasakan mereka, ada lagi alasan lain, meski dia tidak suka mengakui, namun fakta memang demikian, yaitu secara diam-diam memang sudah tumbuh benih cintanya kepada putri musuh. Ketika diketahui Bu Yung Shok Sing akan membawa pergi Mao Bun Ki dan kemudian diketahui pula Bun Ki akan dibawa pulang ke tempat Chu Lyong Sian Chu Guru mereka, maka legalah hati si usu. Paling tidak dalam setengah tahun ini Bun Ki tentu takkan bertemu dengan ayahnya, hal ini berarti paling sedikit selama setengah tahun Mao Kau takkan mengetahui siapa dia. Ketika sayup-sayup didengarnya suara laan napas Mao Bun Ki, seketika bimbang pula hati si usu, ia merasa berdosa kepada si nona yang masih suci murni itu, meski akibat dosa perbuatan ayahnya dia harus ikut membayar dengan mahal, namun apapun juga cintanya adalah suci dan bersih, tulus ikhlas. Barang siapa mempermainkan cintanya yang suci itu adalah dosa besar dan tidak dapat diampuni. Begitulah dengan hati bimbang si usu termangu-mangu sampai lama, didengarnya di halaman sudah ada suara lagi, terdengar pula suara gusem dan yang kasar tapi jujur itu sedang mengomel, sialan, ketemu perempuan yang judas begini, Hai, Jilo Jit, dasar kepala udang, kenapakah sembarangan romong di depan kaum wanita? Sungguh bikin malu kepada Kong Chu, juga bikin malu padaku, eh, berwok, lekas angkat Jili Jit kemari. Kemudian si usu merasakan sebuah tangan yang hangat menepuk pundaknya dengan pelahan, tanpa bicara menariknya masuk ke ruangan tengah. Cahaya api di ruangan tengah itu belum padam, bau sedap daging sangat merangsang selera, di samping api unggun yang berkobar itu masih berduduk si kakek berambut putih yang sebentar bernyanyi gembira dan lain saat menangis sedih itu. Pada tangan kakek pendek itu masih memegang sumpit kayu dan sibuk mengadu kuah daging di dalam kuali, sorot matanya yang guram ikut bergeraknya sumpit di dalam kuali, agaknya hati kakek ini dirundun sesuatu beban pikiran sehingga apa yang terjadi di luar seperti tidak diketahuinya. Tanpa bicara si usu ikut liulok beng dan berduduk di samping api unggun. Si kakek pendek memandangnya sekejap, lalu bertanya, mengapa pergi sekian lama si usu tersenyum hambar. Diam-diam ia menduga jangan-jangan orang inilah jeng pengkiam song lengkong. 17 tahun yang lalu pasan kiam ke liulok beng dan jeng pengkiam song lengkong menghilang sekaligus dari dunia kang ou, hal ini pun diketahuinya dengan jelas. Cuma ia tidak jelas apakah kedua orang ini pun musuhnya atau berbudi padanya. Terdengar liulok beng lagi berkata, baru saja ku berjumpa seorang di luar, coba kau terkah siapakah dia si kakek tersenyum hambar, hidup ini kosong, berapa orang yang ku kenal? Jika tidak ada yang ku kenal, kira bagaimana harus ku terkah ia menyumpit sepotong daging harum dan dimakan dengan nikmatnya, seolah-olah siapa yang dimaksudkan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia dan juga takkan diperhatikannya. Liulok beng meraih sebuah kantung kulit yang jarang terdapat di daerah Tionggoan tapi sangat jamat di daerah perbatasan utara, yaitu kantung kulit kambing berisi arak, kantung itu diangkatnya ke atas, sedikit dipijat, terpancurlah arak ke mulutnya. Setelah menenggak beberapa ceguk, Liulok beng terbahak dan berseru lantang, meski orang ini tidak kita kenal, tapi jelas dia putri seorang sahabat lama kita. Haha, dia pasti putrima okasi ular sakti itu. Meski dia tidak pernah menjelaskan siapa dia juga dapat kuterka, siusu melengak, ia heranker bagaimana orang menerkanya. Tapi segera ia menyadari pasti Tojin ini telah mendengar pembicaraan perempuan tadi dengannya, dari keterangan sana-sini dapatlah diterkanya dengan tepat. Terlihat kedua matusi kakek memancarkan cahaya aneh, tapi segera berubah guram lagi, ucapnya, Maokau? Siapa Maokau? Ai, urusan lama sudah kulupakan, Maokau pun tidak kukenal lagi, lalu dia mengaduk kuah daging di dalam kuali dan berucap pula, api hampir padam dan daging akan cepat dingin, lekas kau makan saja Liulok beng tergelak pula, seperti tidak mendengar ucapan si kakek, ia menyambung, apakah kau tahu putri sobat lama kita itu berguru kepada siapa? Ia hanya berhenti sejenak, karena tahu pasti takkan ditanggapi si kakek, segera ia meneruskan, dia ternyata berguru kepada Tu Leong Sian Chu itu. Tentunya kau ingat kisah yang pernah kita dengar di kaki kun lunasan dahulu. Haha, hari ini ternyata dapat ku bertemu dengan Bu Yung Shok Sing itu, bahkan bergebrak dua kali dengan dia. Ternyata benar dia tidak berani melanggar sumpah pantang membunuh selama sepuluh tahun? Tampaknya aliran kun lun akhir-akhir ini tidak sekuat masa lampau, namun begitu juga tidak boleh diremahkan, sorot metisi kakek kembali mencorong sambil bersuara, yang panjang. Siu Su tidak tahan, ia coba bertanya, sesungguhnya siapakah Tu Leong Sian Chu itu? Kisah apa? Pula yang didengar Toti yang di kaki kun lunasan dahulu Liulobeng memandangnya sekejap, lalu bertutur, bicara tentang Tu Leong Sian Chu itu, dia memang seorang tokoh wanita ajaib. Beberapa puluh tahun yang lalu dia adalah bandit yang bekerja seorang diri. Kungfunya sangat tinggi, tapi suka membunuh tanpa kenal ampun, baik orang dari kalangan putih maupun golongan hitam, siapa saja kalau kepergok dia, asalkan kena ditepuk pelahan olehnya jiwa seketika melayang, belum pernah ada yang berhasil lolos dengan hidup, tergerak hati Siu Su, tanyanya pula, ilmu pukulan yang digunakan mereka itu mungkin adalah Tok Leong Chiang yang disebut Toti yang tadi, Liulobeng mengangguk. Ya, selama ratusan tahun ini, bila bicara tentang keajaiban ilmu pukulan, dengan sendirinya harus diakui kehebatan Hoa Kut Sin Kun Andalan Hai Tian Poyan, tapi bila bicara tentang kekejian ilmu pukulan, maka Tok Leong Chiang inilah yang lebih lihai. Betapa berbisanya Tok Leong Chiang sukar dilihat, tapi asal terkena setitik saja, maka tidak ada obatnya, ia tersenyum, lalu menyambung, sebab itulah jika tadi kau sambut pukulan buyung Shok Sing itu, maka titik biarpun mahal tinggi kepandayanmu, asalkan tanganmu terluka sedikit saja pasti tak terhindar dari kematian, terkesiap hati Siu Su. Terdengar si To Jin menyambung lagi ceritanya, selama itu entah berapa banyak orang dunia perselatan yang menjadi korban Tok Leong Chiang, masa itu orang Kang Ou menyebutnya sebagai Tok Leong Moli, si perempuan iblis naga berbisa, setiap orang membencinya, tapi tidak berdaya. Sampai pada suatu hari, mendadak iblis itu mengumumkan selanjutnya tidak mau lagi menggunakan Tok Leong Chiang. Sejak itu dia benar-benar mentaati janjinya dan tidak pernah lagi menggunakan pukulan berbisa itu dan tidak lagi membunuh orang. Maka hilanglah naga berbisa dunia perselatan yang paling jahat itu. Maka namanya dari Tok Leong Moli lantas berubah menjadi Tu Leong Sian Chu, si Dewi Penjaga Naga. Supaya maklum, Tu Leong atau membunuh naga di sini tidak benar-benar diartikan dia pernah membunuh naga, nama ini cuma kiasan saja bahwa dia mempunyai kepandayan tinggi, seakan dua mampu membunuh naga, tapi mengasingkan diri. Sehabis bercerita, Li Ulo Beng tersenyum bangga, lalu menenggak arak lagi, tampaknya rasa kagumnya terhadap kelihayan Tu Leong Sian Chu tidak pernah terhapus dalam hatinya. Tiba-tiba Siu Su bertana lagi, konon Tu Leong Sian Chu itu selain sangat tinggi kungfunya, beliau juga gemar mengumpulkan barang mainan yang aneh-aneh, terhadap pekerjaan menempa pedang juga besar minatnya, entah betul tidak Li Ulo Beng mengangguk, meski Tu Leong Sian Chu gemar mengumpulkan barang mainan yang aneh, tapi tidak pernah menyimpang dari care yang halal. Soal suka menempa pedang, hal ini belum pernah ku dengar, tapi orang berkepandayan tinggi dan berbakat seperti dia, untuk menggembleng pedang tentu juga bukan pekerjaan yang sulit baginya, seketika Siu Su tampak bersemangat. Tanyanya pula, jika demikian, pernahkah Toti yang mendengar bahwa ada sebilah pedang buatan Tu Leong Sian Chu itu yang disebut Hau Pek Sing Kiam, pedang sakti kemala merah berkenit-kening Li Ulo Beng, ia berpikir sejenak, jawabnya kemudian, Hau Pek Sing Kiam. Rasanya tidak pernah ku dengar, Hau, Siu Su bersuara kecewa. Gemerdep sinar matali Ulo Beng, ia mengamat-amati anak muda itu sejenak, mendadak ia bergelak tertawa dan berseru, kepulanganku kembali ke Kang Lam kali ini, sungguh kejadian yang mengembirakan dapat berkenalan dengan jago muda seperti dirimu ini. Apabila Anda tidak anggap keterlaluan, sudilah memberitahukan nama terhormat Anda Siu Su tersenyum, setiap kali namanya ditanyakan orang, tanpa terasa dalam hatinya lantas timbul semacam perasaan aneh, sungguh dia ingin membusungkan dada yang memberitahukan kepada penanya bahwa dia adalah putera Siu Sian Sing yang dahulu pernah malang melintang di dunia persilatan itu. Namun lantaran berbagai alasan, terpaksa dia tidak dapat berbuat demikian, diam-diam ia hanya menghela nafas, dijawabnya dengan tersenyum, Cai Hekobun, anak muda yang masih hijau, orang biasa yang tidak berarti, pujian toti yang sungguh membuat hatiku tidak enak, Li Ulo Beng tersenyum, belum dia bicara lagi, mendadak si kakek yang hanya mendengarkan dengan tenang itu menghela nafas panjang dan berucap, orang biasa yang tidak berarti, diriku inilah benar-benar orang yang tidak berarti, selama belasan tahun ini hidup secara sia-sia, mendadak sinar matanya tambah terang, metu alisnya berseri, sambungnya pula, tapi ku yakin mataku belum lagi lamur, selama berpuluh tahun juga pernah kenal beberapa tokoh terkemuka. Maka anak muda juga tidak perlu terlalu rendah hati, sudah luasku jelajah dunia ini, namun tokoh semacam Anda sungguh tidak pernah kulihat, ai, 17 tahun yang lampau, tanpa sengaja aku berbuat sesuatu kesalahan sehingga menyesal selama hidup. Akhir-akhir ini meski ingin ku lupakan peristiwa ini, namun sedikit banyak tetap mengganjal dalam hati, kini dapat kulihat anak muda seperti Anda ini, entah mengapa, ku rasakan kejadian masa lalu seakan-akan terbayang kembali dan sukar dilupakan. Oh, hidup manusia berapa lama, ibaratnya embon pagi, sebentar pun kering. Pertemuan kita yang kebetulan ini, sebagai orang yang lebih tua, inginku beri beberapa kata nasihat. Ai, bila mana dapat mengampuni orang, sukalah ampuni saja. Janganlah terlalu memojokkan orang, dia mengulangi beberapa kalimat terakhir itu dengan ada yang semakin berat. Pandangan si Yusu beralih kegundukan api unggun yang memulai guram, mendadak perasaannya menjadi ruwet seperti benang kusut, tidak ada hentinya ia merenungkan makna ucapan si kakek, seketika ia terkesima. Tere, terdengar liu lobeng mengetuk wali dengan sumpit, lalu berdendang. Kemudian dia ia angkat kantung arak dan disodorkan kepada si Yusu, katanya dengan tertawa, silahkan minum sekedar pelipur lera, biarlah kumainkan tari pedang sebagai selingan. Ia mengebas lengan jubahnya dan berbangkit, sekenanya ia pegang sepotong ranting kayu yang belum habis terbakar, sekali bergerak, lelatu api bertebaran. Mendadak ia menggeser langkah dan menebas, ranting kayu digunakan sebagai pedang, segera ia berputar dan menari. Dengan tercengang si Yusu menerima kantung arak, tertampak si Tojin asik menari pedang dengan gaya yang himat. Ranting kayu itu belum padam terbakar, karena dijadikan pedang dan berputar, api lantas berkobar lagi serupa obor. Tiba-tiba si kakek yang duduk tadi tertawa nyaring terus berbangkit, ia pun meraih sepotong katu yang belum habis terbakar, sekali lompat, seperti burung menjulang ke langit, menyusul lantas menukik ke bawah obornya berkelebat, segera ia menusuk ke arah Liulobeng. Kedua jago pedang yang pernah malang melintang di dunia Kangou Daulu sudah 17 tahun hidup merana dan mengasingkan diri di gulun pasir dan perbatasan sana, belum pernah mereka saling gebrak dengan ranting kayu sebagai pedang seperti sekarang ini. Melihat bayangan ke bawah menyambar dari atas, seketika semangat Liulobeng juga terbangkit, selama belasan tahun ini ia pun tidak pernah bergebrak dengan siapapun. Cepat ia menggeser tubuh sambil tertawa, pedang kayu lantas menyongsong ke atas sambil berteriak. Jing Pengkia melahir lagi setelah tirakat 17 tahun, coba rasakan seranganku ini tidak perlu dijelaskan lagi, kakek ini memang betul Song Lengkong yang mengasingkan diri pada 17 tahun yang lalu. Ia pun tertawa lantang dan berseru, Bagus, jurus Jun Hong Yao Liu, angin meniup menggoyangkan ranting pohon Liu, yang indah. Tak tersangka persahabatan kita selama berpuluh tahun baru hari ini dapat belajar kenal dengan Hwe Hong Kiam Hoat yang indah ini, sambil bicara keduanya terus serang-menyerang dengan cepat, cahaya obor membayangi kedua orang yang terus berputar kian kemari. Kedua orang ini hidup berdampingan selama 17 tahun di daerah perbatasan, keduanya sama-sama terkenal sebagai jago pedang yang disegani, akan tetapi selama ini keduanya tidak pernah saling menguji kepandayan masing-masing. Kini setelah saling gebrak barulah diketahui keduanya memang bukan cuma bernama kosong belaka. Pada waktu mulai bergebrak mereka hanya anggap sebagai tarian hiburan saja, tapi setelah saling gebrak, lalu susul menyusul saling melancarkan serangan, keduanya tidak berani ayah lagi dan terpaksa harus menyerang dan bertahan dengan kepandayan sejati. Pertarungan ini meski bersifat persahabatan dan tanpa alasan, namun setelah mengeluarkan kepandayan sejati masing-masing, keadaan menjadi rada gawat. Api unggun yang menyala tadi karena dilolosnya dua batang kayu oleh mereka kini semakin guram, sebaliknya batang kayu yang mereka pegang itu diputar dengan kencang, api berkobar bagaikan obor. Mendadak song lengkong bersuit nyaring, sekaligus ia menabas tiga kali. Liu Lok Beng berputar kian kemari, semua serangan lawan dipatahkannya, menyusul pedang kayu membalik, tek, kedua pedang beradu, pedang kayu song lengkong patah sebagian dan menghamburkan lelatu api. Keruan ia terkejut, tapi Liu Lok Beng lantas bergelak tertawa sambil menyurut mundur. Hahaha, tak tersangka Jing Peng Kiam, pedang kapu-kapu hijau, telah berubah menjadi huapeng kiam, pedang lelatu api serunya dengan tergelak. Berbareng pedang kayu yang dipegangnya terus dilempar, katanya pula, wah, bila pedang lelatu api membakar jenggotku, betapapun tak dapat kau beri ganti rugi padaku ia lantas mengebut jenggotnya, kiranya sebagian lelatu api telah hingga pada jenggotnya dan hampir membuatnya hangus. Song lengkong tertawa geli, ia pun melemparkan tangkai kayu dan berseru, hahaha, kira kita bertengkar ini, bila dilihat orang lain, mungkin kita akan dianggap sebagai anak tua yang tidak tahu malu. Tiba-tiba ia berpaling dan menyambung, betul tidak ucapan terakhir ini maksudnya ditujukan kepada Syusu, siapa tahu ketika ia memandang ke sana, anak muda itu ternyata tidak berada di tempatnya lagi. Song lengkong jadi melengak, hi, kemana perginya anak muda itu liulobeng lantas celigukan kian kemari, ia pun tertegun dan berucap, ya, aku pun tidak tahu kapan dia pergi padahal kedua orang sama-sama jago tua yang mahir tenaga luar dalam, meski tadi keduanya asik bertanding sehingga tidak sempat memperhatikan urusan lain, tapi orang dapat mengeluyur pergi begitu saja di luar kontrol mereka, hal ini pun sukar dilakukan oleh orang biasa. Seketika kedua orang saling pandang dengan terkesima. Aneh juga anak muda ini, tiba-tiba datang dan pergi pula secara mendadak, ucap Song lengkong dengan kening berkenyit, waktu melihatnya tadi segera timbul perasaanku yang tidak tenang, mestinya hendakku selidiki asal-usulnya, siapa tahu dia pergi begitu saja. Anak muda ini memang agak aneh, sambung liulobeng, di halaman tadi dia tidak ikut turun tangan, tapi dari gerakannya yang gesit, jelas gintangnya sudah mencapai taraf yang sukar diukur, tampaknya malahan di atas kepandayan kita. Padahal usianya masih muda belia, kelihatan lemah lembut, tapi memiliki kungfu setinggi ini, entah putra keluarga mana yang beruntung mempunyai anak sebaik ini, ia berhenti sejenak, mendadak tertawa dan berkata pula, anak ini memang aneh, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan kita, buat apa hatimu merasa tidak tenang. Selama belasan tahun ini engkau selalu berduka tanpa beralasan, sungguh aku merasa heran bagimu, aku berduka karena peristiwa masa lampau, betapapun aku merasa menyesal dan malu pada diri sendiri, ujar Song Lengkong dengan menghela napas panjang, ai, sudah 17 tahun, meski cukup panjang 17 tahun, bila kuingat kejadian itu dan terbayang wajah yang keras dan murka itu, rasanya seperti kejadian kemarin saja. Meski selama hidupnya banyak berbuat kejahatan, tapi bila kupikirkan sekarang, orang yang mati di tangannya dahulu, kebanyakan juga manusia yang pantas mampus, seketika wajah Liu Lokbeng juga berubah kelam, ucapnya dengan menyesal, urusan sudah berlalu, untuk apakah siksa diri sendiri? Kan aku sendiri pun ikut serta dalam peristiwa itu. Ai, dia memang seorang lelaki yang keras, cuma wataknya agak terlalu ekstrim. Tindak tanduknya selama hidup banyak yang diperbuatnya, ada jahat ada bajik, adalah pantas bila mana dia menerima ganjarannya, memang betul juga dia harus menerima ganjaran atas perbuatan sendiri, selasong lengkong. Tapi apapun juga peristiwa itu berawal karena diriku. Bahkan, umpama benar dia berbuat sesuatu kesalahan, namun kita telah memperlakukan dia dengan care yang licik dan rendah, apakah itu perbuatan seorang pendekar sejati karena rasa menyesal, air mukanya menjadi murung, kegagahannya waktu bertanding sekarang telah berubah menjadi lemas dan lesu. Mendadak Liu Lokbeng tertawa dan berkata, kita baru saja membicarakan anak muda itu, mengapa menjadi melantur kepada urusan? Dan dulu segera ia melangkah ke halaman belakang dan berkata, teman anak muda itu tadi mengalami luka parah, saat ini mungkin masih berada di sana, marilah kita coba tanya dia, mungkin akan bisa diperoleh keterangan asal-usul anak itu, dengan lesu song lengkong ikut melangkah ke sana. Taman di belakang tampak penuh dengan rumput liar, keadaan tidak terawat. Kawanan bergajul tadi entah sudah lari ke mana, song lengkong menghela nafas panjang dan memandang langit yang biru dengan hati murung titik. Pada saat pasan kiam kek Liu Lokbeng bertanding dengan jin pengkiam song lengkong tadi, setelah mengikuti beberapa jurus segera ia dapat memastikan kakek itu adalah song lengkong seperti apa yang diduganya. Maka siusulantes mengguluyur pergi meninggalkan kedua orang tua itu. Angin pegunungan meniup semilir, diam-diam ia bergumam, bila mana dapat mengampuni orang hendaknya daampuni. A.I., mengampuni orang memang tindakan bijaksana, akan tetapi siapa pula yang pernah mengampuni ayah bila teringat kepada ayahnya yang sampai sekarang tulangnya masih tersebar di mana dua, seketika perasaannya seperti disayat. Dendam dan benci. Aku seharusnya bernama siuhin, dendam dan benci, demikian ia membatin. Tapi titik A.I., mengapa terhadap sementara orang aku tidak sanggup menyatakan rasa dendam dan benci kugusen dan menyongsong kedatangannya dan seperti mau bicara apa-apa, tapi siusulantes memberi tanda agar diam. Entah mengapa, sekarang mendadak ia tidak ingin berhadapan lagi dengan Liu Hokgyeng dan Song Lengkong, sebab itulah ia tidak ingin suara Gu Samgan didengar oleh mereka. Sementara itu kelima anak buah Gu Samgan sudah dibubungi obat luka dan lagi berduduk termanggu di sana, wajah mereka kelihatan masih takut. Segera siusul memberi tanda agar mereka merayap keluar dari panar tembok halaman belakang, ia sendiri lantas melayang keluar dengan enteng. Sekali lompat hinggap di atas tembok, sekali lompat lagi dia turun di depan kelima orang itu. Tidak kepalang kejut dan kagum kelima orang itu, mereka memandangi siusul dengan melomong. Sungguh hatiku tidak tenteram karena membuat susah kalian, demikian siusul menghibur mereka, tapi kalian jangan khawatir, pada suatu hari pasti akan kubalaskan sakit hati kalian ini, kelima orang itu sangat berterima kasih sehingga tidak sanggup bicara. Beberapa lelaki kasar dan berwatak keras ini adalah kaum gelandangan, tapi bila orang memperlakukan baik kepada mereka, maka biarpun mereka disuruh terjun ke lautan api juga mereka rela. Gu Samgan memandangi begundalnya dengan tertawa dan bersemangat. Ia merasa bangga atas ucapan siusul itu. Ia tahu betapa perasaan kelima orang itu terhadap siusul sekarang, ia mulai merasa bangga karena dirinya dapat berbuat sesuatu bagi anak muda itu. Orang semacam ini kebanyakan berdarah panas, jujur dan suka terus terang, namun tidak berbakat menjadi pemimpin, mereka pun tidak pernah mengimpikan menjadi pemimpin, bagi mereka cukup asalkan mengetahui orang yang didukungnya itu memang pantas diturut, maka senanglah mereka. Dengan gembira dan terharu Gu Samgan berkata, Kong Cu, sebelumnya sudah kukatakan kepada mereka bahwa Kong Cu pasti takkan memperlakukan orang lain dengan jelek. Apa artinya sedikit penderitaan yang mereka terima dari Kong Cu itu? Apabila masih ada urusan lain, silakan Kong Cu bicara saja, aku Gu Samgan orang pertama yang akan melaksanakannya, biarpun terjun titik terjun ke lautan api pun tak menjadi soal, ia tertawa, sebab ia merasa geli dirinya juga dapat mengucapkan seperti seorang kesatria besar. Siu Su juga tertawa, mendadak ia merasa orang ini sangat menyenangkan, katanya dengan tertawa, wah, tampaknya engkau banyak membual bagi diriku, mendadak ia bicara lagi dengan serius, begini, kira-kira sepuluh hari lagi mau kau akan mengadakan perjamuan besar duaan dengan mengundang segenap kesatria di kota Heng Chiu, siapa yang akan dihadapi pada tindakannya ini belum jelas bagiku, tapi mungkin disebabkan kematian anggota barisan pemanah saktinya itu serta berulang di begalnya barang kawalan mereka, maka dia ia berhenti sejenak, lalu meneruskan, pendek kata, apapun maksudnya, kita harus bertindak supaya mereka merasa tidak aman. Setuju tidak bahwa seorang seperti Gu Semgan juga dimintai persetujuan, karuan Gu Semgan merasa senang, berulang-ulang ia mengangguk. Nah, karena itulah hendaknya di dalam sepuluh hari ini engkau berdaya mengumpulkan Liang Toa Ko dan ketiga liong Toa ya kalian itu ke kota Heng Chiu. A.I., waktunya memang sangat singkat, entah dapat kau laksanakan atau tidak. Seketika Gu Semgan menepuk dada dan berseru, Kong Chiu, urusan begini ku jaminin pasti beres. Lalu ia berpaling dan berkata, Jilo Jit dan Si Berwok, apakah kalian tahan? Jika tahan boleh lekas kalian pergi mencari orang yang disebut Kong Chiu, segera ia mengeluarkan uang kertas pemberian Siu Su tadi dan disodorkan kepada Jilo Jit, katanya pula, inilah hadiah Kong Chiu kepada kalian, boleh kalian bagi lima sebagai sangu dalam perjalanan. Bekerja harus cepat, tahu suaranya berubah menjadi lantang dan bersemangat, diam-diam ia pun melirik Siu Su sekejap dan merasa bangga bagi dirinya sendiri yang tidak korupsi sepeserpun. Ia tambah senang ketika dilihatnya Siu Su lagi tersenyum kepadanya, segera ia memberi tanda lagi dan berteriak, ayo, lekas pergi melaksanakan tugas. Lalu dia berpaling dan tanya Siu Su pula dengan bersemangat, apakah Kong Chiu ada perintah lain kepadaku? Dengan puas Siu Su menyaksikan kelima orang itu memberi hormat dan berlalu dengan cepat, ia percaya penuh kepada kemampuan bekerja orang-orang ini. Katanya kemudian kepada Gu Semgan. Tentunya kedua Tojin di dalam jarak tadi masih kau ingat dengan baik, dapatkah kau kuntit di belakang mereka tanpa diketahuinya. Coba ikuti mereka kemana perginya dengan sendirinya. Gu Semgan menyatakan sanggup, sebab dari pesan Seng Kong Chiu dapat dirasakannya tugas ini pasti sangat penting. Kalau Seng Kong Chiu mempercayakan pekerjaan penting ini kepadanya, hal ini membuatnya berterima kasih dan bangga pula. Dengan tertawa segera ia berkata, baik, segera hamba berangkat Siu Su memandangi bayangan punggung orang, mestinya hendak dipanggilnya kembali dan diberinya lagi sehelai uang kertas, tapi setelah berpikir pula, rasanya uang kertas ini lebih baik ditahan dulu agar rasa bangga yang tinggi harga diri masih tetap terpupuk padanya. Suasana menjadi sunyi senyap, sekeliling tidak ada orang lain lagi kecuali Siu Su sendiri, memang suasana demikianlah yang dikehendaki, suasana yang sunyi dan hening, keheningan alam semesta. Mendadak didengarnya suara hlaan nafas panjang dari balik pagar dinding sana, ia tahu itulah suara Song Lengkong, ia pun tahu urusan apa yang menyebabkan Song Lengkong menghela nafas panjang. Namun dia lebih suka hari ini tidak bertemu dengan kedua orang ini, dia lebih suka bila kedua orang ini tidak pulang ke arah Kang Lam sini, sebab ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya terhadap kedua orang ini. Apakah harus membalas budi? Atau menuntut balas denem? Dengan perasaan bergolak, diam-diam ia menuju ke hutan di belakang jarasana, ia berpikir, selama ini sudah cukup banyak yang kukerjakan, para kesatria Tai Oh Sigolokilatai Hingsan, ketiga naga dari Lima Danau, kawanan pengemis Kaipang, ditambah lagi urusan dengan Kim Kiam Hiap Tok An Bo Hang Cheng serta Liang Xiang Jin yang merupakan murid Seng Jiu Sian Sing, A.I., memang sudah cukup banyak yang kukerjakan. Melulu orang-orang itu saja sudah cukup membuat hidup Maokau tidak tenteram. Akan tetapi masih banyak tenagaku dan masih banyak yang dapat kukerjakan, begitulah sambil termenung ia terus masuk ke dalam hutan, cahaya Seng Surya pagi musim semi menembus ke dalam hutan, melalui celah-celah di daunan. Ia bersandar pada sebatang pohon dan merenung dengan matlah, terpejam, memikirkan apa pula yang harus dikerjakannya. Sampai lama dan lama sekali, wajahnya yang kesepian itu menampilkan lagi senyum. Kebiasaannya, ia merasa dirinya memegang kemenangan yang meyakinkan, ia tidak tahu apakah ini suratan takdir atau karena kegiatan usaha sendiri. Di pelupuk matanya sekarang juga sudah terbayang adegan mengenaskan lencoa Maokau dikhianati dan dikucilkan oleh pengikut dan anak buahnya. Dihianati dan dikucilkan, siusum mendengus sambil menegakkan tubuhnya, akan ku bikin dia mati dalam keadaan dikhianati dan dikucilkan begundalnya, tidak nanti ku biarkan dia mati dengan aman dan tenang. Tapi, ai, siapa pula penolongku? Kera bagaimana pula harusku balas budi kebaikannya sampai saat ini, sudah cukup banyak diketahuinya seluk-beluk musuhnya. Akan tetapi terhadap orang yang berbudi dan menolongnya tidak diketahui apapun. Bahkan ia tidak tahu siapakah gerangan yang menulis 10 tahun kemudian, dengan darah membayar darah pada 17 tahun yang lalu, tulisan yang pernah membuat lengco sama Okau tidak enak makan dan tidak nyenyap tidur itu. Ia pun tidak tahu sisa jenazah ayahnya yang terakhir itu sesungguhnya dibawa oleh siapa. Angin meniup sepoi-sepoi, membuyarkan suara hlaan nafasnya, bayangannya yang semampai pun lenyap di balik kedalaman hutan sana. Pemandangan di kota kain sangat indah, terutama panorama di Teluk Tiga Menara. Pemandangan senja bagaikan lukisan, suasana tenang mengesankan. Tidak jauh ke barat dari kuil tiga menara yang indah itu menjulang tinggi hutan rindang, di balik pepohonan lebat itu tampak dinding merah jingga dengan buungannya yang menjuat tinggi ke atas. Itulah Gak Ong Biogara yang memuja Gak Hui, itu panglima terkenal pada dinasti Song. Menjelang lohor sinar Seng Surya terasa rada panas, pada unda-undakan batu di depan kelenteng berdiri seorang pemuda cakap dengan pakaian mendereng. Dia berdiri dengan menggendong tangan, sorot matanya tajam, sikapnya gagah, di tengah alisnya yang panjang menegak itu seperti tersembunyi semacam perasaan menunggu dengan merung. Memang apa yang sedang ditunggunya? Lebih kesana lagi tidak jauh dari Gak Ong Biogara juga ada sebuah kelenteng yang terletak di tepi sungai, di dalam kelenteng ini tegak berdiri sebuah tugu yang jelas ada bekas darah yang meresap ke dalam batu tugu ini. Inilah hiat isi, biara bekas darah. Biara ini mempunyai sejarah yang mengharukan dan juga membangkitkan semangat orang. Di luar itu terdengar suara ringkik kuda yang ramai. Di bawah petohonan rindang sana tertampak tujuh ekor kuda bagus dengan pelana yang indah, jelas pemilik kudanya kalau bukan kaum pembesar atau hartawan pasti juga golongan jago kangong terkemuka. Sebaliknya di dalam biara suasana sunyi senyap tanpa sesuatu suara. Tepat di depan undak-undakan batu biara berdiri dua lelaki kurus dengan sinar metu, tajam, seorang di antaranya lengan baju kanannya terjulur ke bawah dengan kosong dan terikat di tali pinggang. Ia sedang memandangi tugu berdarah dan asyik mendengarkan cerita yang dibawakan seorang paderi bermuka bulat dan berdiri khidmat di depan mereka. Ada lagi lima lelaki muda kuat berbaju panjang, semuanya berdiri dengan hormat di belakang mereka. Kelima orang ini selalu memandang kian kemari, entah apa yang dicari, tapi sikapnya prihatin, jelas mereka kaum hamba kedua lelaki tinggi kurus itu. Kedua orang inilah Hoshok Siang Kiam, kedua jago pedang ong bersaudara yang terkenal dari wilayah Holam dan Hopak, dan kelima lelaki muda itu adalah murid mereka. Hoshok bermuka bulat dengan jubah putih bersih, dengan tangan kiri memegang tasbih, tangan lain menuding tugu di sebelah sana dan asyik berkisah, ia lagi menceritakan sejarah tugu berdarah itu. Konon hampir seratus tahun yang lalu, beberapa provinsi di daerah tenggara sekitar pantai telah diserbu kawanan bajak laut. Kahin adalah kota pelabuhan sehingga tidak terhindar dari malapetaka tersebut. Selain merampok harta benda, kawanan bajak juga menculik kaum wanita. Orang perempuan yang mereka culik dikumpulkan di dalam biara ini, lalu kawanan bajak menyerbu lagi ke perkampungan di sekitarnya. Kepala biara yang belas asyik itu tidak tahan menyaksikan keadaan tawanan yang menyedihkan itu, tanpa memikirkan resiko sendiri ia bebaskan semua tawanan wanita itu. Waktu itu para wanita yang dibebaskan itu sama membujuk agar Hwasyotua juga ikut lari saja, namun Hwasyotua rela menanggung segala akibatnya dan tetap berdiam di tempat. Tidak lama kemudian datanglah kawanan bajak. Melihat tawanan sudah kabur semua, dapat dibayangkan betapa murka mereka, apalagi setelah mengetahui si Hwasyotua yang membebaskan tawanan, serentak Hwasyotua diringkus dan diikat pada tugu itu serta dibunuh dengan hujan panah. Setelah Hwasyotua wafat di bawah keganasan kawanan bajak, kemudian dibakar pula, demikian. Hwasyotua itu melanjutkan kisahnya, sesudah kawanan bajak pergi, orang-orang yang merasa hutang budi kepada Hwasyotua telah mengubur abu tulang Hwasyotua di belakang biara. Dan sejak itu, pada tugu tempat Chosuya di panah itu lantas berlepotan darah yang tak terhapus. Maka biara ini pun diberi bernama Hiat Isi, Hwasyotua yang kia mengikuti tempat yang ditunjuk dan terlihat di atas tugu memang betul ada bekas darah, tanpa terasa air muka mereka sama berubah. Teringat kepada perbuatan mereka sendiri selama ini, seketika mereka terkesima. Pada saat itulah dari hulu sungai sana tiba-tiba meluncur datang sebuah perahu dengan cepat, di haluan perahu berdiri seorang pemuda gagah dan cakap, berbaju warna kuning emas. Perahu itu meluncur secepat terbang, melewati diara tiga menara dan menuju Hiat Isi. Meluncurnya perahu yang cepat dari hulu sungai itu dapat dilihat oleh si pemuda berbaju perlente di depan Gakong Bima sana, terutama pemuda berbaju emas yang menyolok itu, cepat pemuda ini melayang mundur ke belakang sebatang pohon besar. Terlihat perahu itu berputar di depan biara tiga menara sana, lalu balik ke Gakong Bio, hanya sejenak perahu itu berhenti, lalu didayung cepat ke arah Hiat Isi. Dalam pada itu si Hwasyo tadi baru selesai berkisah, Hwasyo Siang Kiam sedang termangu, mendadak dari luar biara menerobos masuk satu orang. Dia inilah pemuda berbaju kuning emas yang berdiri gagah di haluan perahu tadi. Begitu masuk ke biara dan melihat Hwasyo Siang Kiam berada di situ, air muka si pemuda memperlihatkan rasa girang. Cepat ia berlari maju dan memberi hormat sambil menyapa, terimalah hormat si Hwasyo Siang Kiam kepada kedua Ong Susiok, agaknya Hwasyo Siang Kiam merada tercengang oleh kedatangan mendadak pemuda ini. Tapi pemuda baju emas itu lantas menyambung, si Hwasyo Siang Kiam atas perintah suhu agar datang kemari mencari kedua Ong Susiok. Sepanjang jalan Si Hwasyo Siang Kiam mencari tahu dan diketahui para Susiok mampir di kahin, segera Si Hwasyo Siang menyusul ke kota, tapi lantas mendapat kabar kedua Susiok pesiar ke Teluk Tiga Menara Sini. Segera ku susul kemari, sudah ku cari sejak tadi belum bertemu, untunglah terlihat ku datunggangan rombongan kedua Susiok di luar. Ku yakin para Susiok pasti berada di sini dan ternyata benar, dia terus mencerocos sekaligus tanpa berhenti, care bertuturnya seakan-akan sengaja hendak menyatakan usaha pencariannya yang cekatan. Ia tidak menyadari bahwa sejak permulaan pembicaraannya saja sudah melanggar pantangan orang persilatan umumnya. Jarang ada orang memperkenalkan julukan sendiri, apalagi kepada orang yang lebih tua dan dihormati. Datang-datang dia memperkenalkan julukan Toat Beng Suciya, si duta perenggut nyawa, tentu saja hal ini membuat Hwasyo Siang kiam sangat mendengkol. Segera ongit Beng mendengus, hektometer, Toat Beng Suciya titik hebat benar, tentunya kedatanganmu ini atas perintah mawoto ayah kalian untuk merenggut nyawa kami, begitu bukan? H.M.K.T. pengelengat, cepat ia menjawab dengan menyengir, ah, ucapan Suciya terlalu berat, jangankan Suhu sama sekali tidak nanti bermaksud demikian, betapapun Siau Tit tidak berani semibrono dihadapan kedua Suciya. Dengan ucapan Suciya ini, sungguh Siau Tit menjadi malu dan ingin menumbukan kepala dan mati saja hektometer, jika betul kau ingin begitu, silakan tumbukan kepalamu saja, pasti takanku cegah, jengek ongit teng. Habis berkata ia mengeluarkan sepotong uang perak dan diberikan kepada Hwasyo muda tadi, katanya, banyak terima kasih atas kisah Taisu tadi, sedikit uang sedekah ini mohon Taisu suka belikan dupa dan minyak untuk biara ini, tanpa menghiraukan tipeng lagi kedua ong bersaudara itu lantas melangkah keluar biara. Si Hwasyo mengucapkan terima kasih, ia menjadi heran pula ketika melihat pemuda berbaju emas itu berdiri di situ dengan kikuk. Kesepuluh murid lengco ama okau terkenal tinggi ilmu silatnya, rata-rata juga pandai bicara dan mahir berdebat, semuanya gagah dan tampan. Toat Beng Suciatipeng ini, terhitung pula murid yang paling menonjol di antara kesepuluh murid utama itu, biasanya ia sok bangga atas ketampanan dan ketangkasan sendiri dan sering mengaku sebagai pendekar muda yang serba mahir. Tapi sekarang dia berdiri melenggong dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dilihatnya di bawah iringan kelima muridnya Hwasyo yang kiam sudah hampir keluar pintu biara. Cepat ia memburu ke sana dan menghadang di depan, dengan tertawa ia memberi hormat lagi. Hektometer, memangnya kau mau apalagi jengek ongit beng, memangnya mau tuh ayah benar-benar tidak mau melepaskan kami. Hektometer, bagus, ingin kulihat mau tuh ayah kita selain mempunyai putri yang lihai, adakah muridnya juga lebih hebat seperti diketahui? Kedua ong bersaudara ini telah pecundang di tangan maobunki ketika mereka pesiar di danau barat atau seoh. Biasanya mereka sangat angkuh dan tidak tunduk kepada siapapun, tentu saja mereka sangat penasaran dan batal perak ke tempat maokau, mereka akan pulang saja ke utara. Ketika lewat dikahin, mereka tertarik oleh pemandangan alam setempat sehingga berdiam hingga berbulan dua dan tidak pernah melupakan kejadian di seoh yang memalukan mereka itu. Kini tipeng datang-datang lantas memperkenalkan nama julukannya sebagai duta perenggut nyawa, keruan mereka tambah gusar sehingga tanpa sungkan mereka melampiaskan rasa dongkolnya terhadap anak muda itu. Meski dalam hati tipeng juga mendongkol namun lahirnya dia tenang-tenang saja, katanya, sama sekali suhu tidak tahu apa-apa, kemudian beliau baru tahu sumoai telah berbuat kurang hormat kepada kedua susiok. Buru-buru suhu menyuruh tecu menyusul kemari untuk meminta maaf, semoga kedua susiok mengingat usia sumoai masih muda dan kurang pengalaman, sudilah ampuni kesalahannya. Apapun juga kedua susiok diminta sudi mampir ke Hang Chiu, kalau tidak, ai, selain terci tak bisa memberi pertanggungan jawab kepada suhu, bisa jadi suhu akan menyangka ada perlakuanku yang tidak pantas terhadap kedua susiok. Kedua Ong bersaudara saling pandang sekejap. Ongit Peng yang buntung sebelah tangannya lantas mendengus, hektometer, mana kami berani berbuat demikian terhadap kesatria muda dan jago betina seperti sumoai kalian itu, yang benar kami yang harus minta ampun padanya. Wata Ongit Peng terlebih sabar dan bisa berpikir panjang, segera ia menambahkan, sudahlah, urusan itu tidak perlu disinggung lagi. Coba katakan, untuk apakah gurumu minta kami pergi ke Hang Chiu ia cukup kenal kelicikan maokau, pula antara mereka adalah sahabat lama, sebaiknya jangan sampai bermusuhan. Tip Peng cukup cerdik, dari nada dan sikap orang segera dapat dirabahnya, jawabnya, apa maksud undangan suhu tidak ku ketahui, namun suhu titik tiba-tiba Ongit Peng menjengek dan memotong ucapan Tip Peng, hektometer, gurumu hidup senang dan tentu saja pelupa, masakah dia masih ingat kepada kenalan lama seperti kami ini? Jika dia tahu kami berada di kahin, kenapa dia titik HMK, ia menjengek dan tidak meneruskan ucapannya yang lebah kasar. Karuan air muka Tip Peng sebentar merah sebentar pucat, agar orang tidak terlampau kikuk, cepat Ongit Beng menyambung, baiklah, boleh kau pulang dan sampaikan kepada gurumu bahwa beberapa hari ini kami akan datang ke Hang Chiu, diam-diam Tip Peng menggurutu di dalam hati, hektometer, kiranya kalian pun dijeri kepada guruku, betapapun kalian harus bicara halus, meski di dalam hati mendongkol, namun lahirnya Tip Peng tetap tersenyum dan berucap, terima kasih atas kerelaan kedua susiok, segera Te Chu akan pulang untuk melapor kepada suhu agar beliau siap menyambut kedatangan para susiok. Tip Peng kuatir orang bicara kasar lagi, cepat ia memberi hormat dan melangkah pergi, hanya dua kali lompatan ia sudah sampai di tepi sungai dan melayang ke atas perahu, sekali bentak, perahu itu didayung pula secepat terbang. Sesudah perahu itu pergi jauh, mendadak Ongit Beng berpaling dan mendam perat kepada kelima pemuda itu, hektometer, coba kalian lihat murid orang, betapa tangkas dan cekatannya, masakah kalian ada setengah kemampuan orang? Paling-paling kalian cuma pintar gegares saja.HMK dia menjengek sekali, lalu berhenti. Karuan kelima anak muda itu saling pandang dengan muka merah dan tidak berani bersuara. Mendadak Ongit Beng mendelik dan mementak pula, kenapa tidak lekas membawa kuda kemari sungguh konyol kelima pemuda itu? Semula mereka merasa senang menyaksikan si pemuda berbaju emas didam perat dan disindir sang guru, siapa tahu kini giliran mereka sendiri yang dicaci maki. Cepat mereka membawakan kuda ke depan sang guru. Setelah berada di atas kuda, tiba-tiba Ongit Beng mendengus pula, Loji, kulihat orang Simao itu makin lama makin latah, Menurut pendapatku, tidak perlu lagi kita pergi ke Hang Chiu, Ongit Beng coba mendinginkan hati Seng Kakak, To Ako, segala urusan harus berpikir panjang. Meski akhir-akhir ini orang Simao memang terlalu latah, tapi untuk apa kita bermusuhan dengan orang ini? Ini dia menengadah, lalu menyambung, Sudah dekat lohor, marilah kita isi perut dulu di Semtasi, di arah tiga menara, Segera ia mendahului melarikan kudanya, dalam sekejap mereka sudah mendekati Gak Ongyo, dari kejauhan sudah terlihat pohon cemara tua yang menjulang tinggi di depan kelenteng itu. Melihat kedatangan ketujuh orang ini, si pemuda berbaju perlenteh yang sejak tadi berada di depan kelenteng tampak bergirang, jelas rombongan hal syok siang kiam inilah yang sedang ditunggunya. Apa tujuannya? Sungguh sukar dirabah. Setiba di depan kelenteng, kedua ong bersaudara melompat turun dan menyerahkan kuda kepada anak muridnya, waktu mereka menuju ke pintu kelenteng, tertampak seorang pemuda berbaju mentereng menyongsong kedatangan mereka dengan tersenyum. Sekilas pandang Ongit Beng merasa pemuda ini seperti pernah dilihatnya entah di mana, katanya kepada kakaknya, rasanya pemuda ini sudah pernah kulihat, tampaknya dia memapak kedatangan kita. Apakah to aku tahu siapa dia ya? Rasanya pernah melihat orang ini sahut Ongit Beng dengan ragu. Dalam pada itu pemuda perlente itu sudah mendekat dan lantas menyapa, aha, melihat kegagahan kedua tai hiap ini, kalau tidak salah ingat, agaknya kalian inilah kedua chiampu keluarga Ong yang termasuhur sebagai hosok siang kiam di dunia Kangoo itu, serem tak kedua Ong bersaudara melengat, mereka heran dari mana pemuda ini kenal mereka. Anak muda ini berwajah cakep, matanya jeli, bibirnya merah, tutur katanya halus, sikapnya sopan, tampaknya bukan orang dunia persilatan. Meski sangsi, tapi melihat pemuda yang sopan santun ini, mau tak mau timbul juga kesan baik mereka. Ongit Beng lantas menjawab, Memang betul kami si Ong, mengenai nama julukan kami yang termasuhur segala, haha, terima kasih atas pujianmu, pemuda itu tampak senang, ucapnya sambil berkeblok, haha, ternyata betul kedua Ong tai hiap adanya. Sungguh beruntung Cai Hai dapat bertemu dengan para pendekar pedang termasuhur, di dunia ini tidak ada orang yang tidak suka diumpak dan dipuji, mau tak mau kedua Ong bersaudara tertawa bangga. Terima kasih atas pujianmu, sungguh memalukan, meski kelihatan saudara sudah pernah kami lihat, tapi mungkin kami sudah pikun sehingga tidak ingat lagi di mana pernah berjumpa dengan mutanya Ongit Beng. Haha, tentu, tentu saja, kedua tai hiap adalah orang sibuk, mana bisa ingat kepada diriku yang muda ini, sebaliknya sekali lihat Cai Hai tidak bakalan lupa kepada kaum pendekar. mengenai diriku titik ia merandek dan memberi hormat, lalu menyambung Cai Hai Kho Bun, waktu itu bersama Chiok Ling, Chiok Heng, pesiar di danau, kebetulan kami memergoki beberapa orang kasar yang tidak tahu aturan, Chiok Heng lantas menyeretnya ke perahu kami, kemudian titik OO, saudara Kho melihat kami di atas perahu nona mau tempoh hari tanya Ongit Beng dengan muka kelam. Kho Bun tertawa, Cai Hai juga sekedar kenal nona Sima O itu, waktu itu Cai Hai juga merasa gemas terhadap sikapnya yang kasar itu, kalau saja Cai Hai juga orang persilatan, sungguh akanku beri hajaran padanya. Ketika melihat kedua Chiampua bersikap bijaksana kepadanya, sungguh Cai Hai ikut bersyukur, ah, kerbicaramu ini membuat kami menjadi malu sendiri, ujarong Ed Beng sambil menyengir. Tapi dengan sungguh-sungguh Kho Bun berkata pula, yang kukatakan adalah timbul dari lubuk hati yang dalam. Meski Cai Hai tidak mahir ilmu silat juga dapat kulihat nona itu cuma mengandalkan pedang ajaib yang dipegangnya itu sehingga sekedar dapat mengungguli kedua Chiampua, padahal kalau bicara tentang kepandaian sejati, masakah dia mampu menandingi? Keulatan kedua Chiampua yang sudah berlatih berpuluh tahun ini, dia bicara dengan lagak setulus hati dan masuk di akal pula, tentu saja sangat mencocoki selera kedua Ong bersaudara. Ong Ed Beng tertawa cerah dan berkata, sungguh tidak nyana anak pelajar seperti Kho Heng juga pintar membahas tentang ilmu silat, haha, bicara terus terang, kejadian tempoh hari membuat hati kami sangat penasaran, hanya karena mengingat orang tua nona itu, maka kami menahan diri, Kho Heng yang lemah lembut ternyata bisa menyelami hati kami, sungguh seorang sahabat sejati, ah, yang kukatakan hanya berdasarkan kenyataan yang kulihat, jika kedua Tai Hiap Sudi menganggap diriku sebagai sahabat, sungguh Cai Hai sangat berterima kasih, setelah berhenti sejenak, Kho Bun sengaja menghela nafas dan berucap pula, ai, cuma suasana dunia semakin tidak tertib, hati manusia semakin tidak bersih. Nona sekecil itu ternyata tidak tahu menghormati orang tua, bahkan titik bahkan dia sengaja tidak meneruskan, sehingga kedua Ong bersaudara tidak sabar, segera Ong Ed Beng bertanya, meski kita baru kenal, tapi rasanya seperti sahabat lama. Ada ucapan apa silakan Kho Heng bicara saja, Kho Bun menggeleng, katanya dengan menyesal, sesudah kedua Tai Hiap pergi tempoh hari, apabila Nona Ma O itu tahu diri, seharusnya dia menyadari kemurahan hati kedua Tai Hiap, siapa tahu di belakang kalian dia lantas menyindir dan mencaci maki, dia malah sesumbar, katanya dunia persilatan titik dunia persilatan sekarang sudah menjadi dunianya keluarga Ma O berubah air, muka Ong Ed Beng, tapi lantas timbul keraguan Ong Ed Beng, pikirnya, pemuda ini baru saja berkenalan dan dia lantas memuji setinggi langit kepada kami, jangan-jangan mempunyai maksud tujuan tertentu, terlihat Kho Bun lagi menghela nafas, lalu berkata pula, sebenarnya urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganku, adalah tidak pantas ku katakan, cuma menyaksikan kejadian yang tidak adil itu, mau tak mau Chai Hei merasa penasaran bagi kedua Tai Hiap. Kembali Ong Ed Beng berpikir, ya, orang ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan kami, juga tidak ada permusuhan dengan Ma O kau, agaknya dia tidak punya pamrih apapun, terdengar Kho Bun bicara lagi, semula ku kira nona Ma O yang muda belia itu kurang pengalaman sehingga bertindak kurang sopan, siapa tahu titik kemudian ku lihat dia di papak ayahnya, apa yang diucapkan ayahnya justru jauh lebih kasar daripada putrinya. Dia bilang titik ai, ku kira lebih baik tidak ku katakan saja daripada membuat panas hati kedua Tai Hiap. Pendek kata, ucapannya itu terlalu tidak pantas, waktu itu Chai Hei hampir tidak tahan, kalau saja tidak dicegah kawan ku Chok Heng, sungguh Chai Hei hendak bersuara untuk membela keadilan bagi kedua Chiampul. Dia berbicara dengan serius dan kedengarannya seperti sungguh-sungguh terjadi, meski agak sangsi tapi setelah dipikir dan ditimbang, Ongit Beng merasa tidak ada alasan bagi anak muda ini mengarang cerita yang tidak benar. Ongit Beng yang beratak keras itu tentu saja percaya dan tidak tak tahan, dengan muka merah beringas dan tinju terkepal ia mendengus sambil memandang saudaranya, Lo Ji, sungguh aku tidak tahan akan persoalan ini, Hektometer, memang sudah ku duga orang Shimao itu tidak benar-benar hendak minta maaf kepada kita. Maksudnya mengundang kita ke Hang Chiu bisa jadi tidak berniat baik, tiba-tiba Kobun menghela nafas panjang dan berucap, agaknya dia sengaja main sandiwara lagi. Ku dengar dia memang sengaja hendak mengundang kedua Tai Hiap ke sana untuk kemudian akan mendadak Ongit Beng berteriak, Lo Ji, bagaimana keputusanmu mau tak mau tertampil juga rasa benci dalam sorot mata Ongit Beng. Biji Matu Kobun berputar, mendadak ia tertawa dan menambahkan, Tapi, ku kira kedua Tai Hiap juga tidak perlu pedulikan kecongkakan manusia rendah seperti dia itu, Eh, hari sudah lohor, Bagaimana jika hari ini Chai Hei menjadi tuan rumah dan menjamu sekedarnya kedua Tai Hiap yang kuhormati Begitulah dia terus berubah menjadi juru damai yang tidak suka kepada pertengkaran. Dan oleh karena itu, tanpa terasa musuh Leng Chau ama Okau lantas bertambah lagi dua orang. Setelah berpesiar dan waktu mereka pulang sampai di Kahin, hari pun sudah gelap. Selama setengah hari Ho Shok Siang Kiam merasa sangat cocok dengan anak muda yang beratak polos dan suka terus terang ini, tanpa terasa kesan mereka bertambah baik kepada Kobun. Setelah berpisah, Belum lama Ho Shok Siang Kiam tiba kembali di hotelnya, tahu-tahu datang orang mengantar satu meja perjamuan lengkap dengan seguchi arak Li Jin Hong, menurut Koki yang ikut datang, katanya santapan dari restoran It Sim Ting yang paling terkenal di Kahin atas pesan seorang Kongcu muda dan tampan, antaran itu disertai dengan sehelai kartu merah dengan tulisan, dipersembahkan kepada yang terhormat kedua Ong Tai Hiya Pongit Peng dan Ongit Beng tersenyum senang, pada umumnya pengelana Kango memang suka kepada kere demikian. Terus terang, bijaksana, simpati, pemuda ini sungguh seorang sahabat sejati. Meski Siusu tidak menyaksikan sendiri senyuman yang menghiasi wajah mereka, tapi dapat dibayangkannya. Belum lama setelah dia kembali di kamar hotelnya, segera ada orang mengetuk pintu, suara ketukan lima kali. Ia tahu anak buah Liang Siang Jin datang untuk melaporkan pekerjaannya. Terhadap Liang Siang Jin, sungguh timbul semacam merasa terima kasih yang tulus dalam hatinya. Apabila tidak ada Liang Siang Jin yang berjuruk Kiu Chok Sintu, labah-labah berkoki sembilan, itu berusaha membantunya dengan memasang jaring labah-labah dengan rapat, betapapun dia takkan mendapatkan informasi sebanyak ini untuk melancarkan operasinya balas dendam. Kiu Chok Sintu, labah-labah berkoki sembilan, tentu saja lebih liai daripada seekor ular. Terbayang demikian, Siusu tersenyum gembira. Segera ia membuka pintu, cepat seorang gemuk menyelingap masuk. Meski berbadan gemuk, namun gerak-gerik orang ini sangat gesit. Begitu menyelingap masuk, segera ia merapatkan pintu sekalian dan memberi hormat kepada Siusu, katanya, Kongcu sungguh hebat, dengan mudah sekali kedua orang Siong itu dapat Kongcu pikat. Aku Tio Itong sudah menjelajah ke utara dan ke selatan tapi rasanya selain Liang Toa Ko kami yang terhitung kesatria besar, orang kedua jelas adalah Kongcu Engkau. Meski dia menaruh Siusu di bawah urutan Liang Xiangjin, namun Siusu tidak merasa direndahkan, sebaliknya ia sangat senang. Sebab ia tahu betapa bobot Kiu Chok Sintu Liang Xiangjin dalam pandangan kawanan orang gagah dunia hitam ini. Ilmu silat Kiu Chok Sintu tidak terlalu tinggi, dia mendapat petunjuk beberapa jurus saja dari Seng Jius Yan Sing pada waktu kebetulan tokoh sakti yang sudah lama mengasingkan diri itu berkunjung ke daratan sini, dalam waktu 2-3 hari dia diberi ajaran beberapa jurus, sebab itulah dia bukan murid resmi Seng Jius Yan Sing. Cuma si labah-labah kaki sembilan ini memang seorang yang luar biasa cerdasnya, meski cuma beberapa jurus saja, tapi telah diakinkannya sedemikian sempurna, bahkan dikembangkan menjadi berpuluh jurus kungfu ciptaan sendiri. Selain itu Kiu Chok Sintu juga mempunyai suatu sifat khas yang berbeda daripada orang biasa. Dia pegang janji, sampai matip pun tidak ingkar. Bahkan ingatannya sangat kuat, barang siapa yang dilihatnya satu kali saja, sampai matip pun takkan dilupakannya. Dia sebenarnya anak keluarga kaya, namun dalam setahun harta warisan orang tua telah diludeskan olehnya. Yang bergaul dengan dia justru kawanan penganggur dan golongan hitam, pergaulannya dengan kawanan orang gagah dunia hitam itu didasarkan kepada gi atau bijak. Dia setia kawan, dia konsekuen, dia adil, tidak pandang bulu, tapi juga rendah hati, tidak pernah dia pamer kungfu sendiri. Belasan tahun yang lalu di kota Nanking ada seorang bernama Lolit Tu, seorang jagoan dari kalangan tukang jagal, hanya lantaran sesuatu urusan sepele ia dendam kepada Liang Xiang Jin, ia sesumber akan memotong tubuh Liang Xiang Jin menjadi delapan bagian dan akan dijual sebagai daging babi. Waktu itu kungfu Liang Xiang Jin sudah lumayan, kalau mau dengan mudah ia dapat menundukkan Lolit Tu dengan sekali hantam. Tapi dia tidak bertindak demikian, langsung ia mendatangi Lolit Tu, di depan meja daging babi yang dijual orang silo itu ia tantang agar tukang jagal yang disegani itu boleh membacoknya satu kali. Jika tukang jagal itu dapat membunuhnya seperti dia membunuh babi, maka dia takkan menyesal. Sebaliknya kalau sekali bacok tak dapat membinasakan dia, maka Lolit Tu dilarang lagi mengaku sebagai jagoan. Berita ini dengan cepat menarik segenap kaum cecumuk di kota Nanking, beramai-ramai mereka berkerungun di depan dasaran Lolit Tu, ada yang melerai, ada yang memohon, namun Lolit Tu tidak peduli dan angkat goloknya. Tampaknya golok jagal yang besar itu segera akan dibacokan, namun Liang Xiang Jin tetap berdiri tegak tanpa berkedip dan menghindar. Semua penonton sama menahan napas dan berkeringat dingin baginya. Mereka percaya jiwa Liang Xiang Jin pasti akan melayang oleh bacokan itu. Lolit Tu juga tahu kumfulawan cukup liai, ia khawatir bacokan sendiri akan dihindari orang, maka dia sengaja membacok agak kesamping dengan perhitungan bila Liang Xiang Jin berkelit, bacokannya justeru akan tepat kena sasarannya. Siapa tahu Liang Xiang Jin sama sekali tidak mengelak, bacokan itu tepat mengenai pundak kiri, semua orang sama menjerit. Darah lantas munkerat, namun Liang Xiang Jin tetap berdiri tegak dengan tersenyum. Melihat kegagahan orang, tangan Lolit Tu menjadi lemas dan hati pun gentar, terang, golok terjatuh, ia pun berlutut dan menyembah, teriaknya, aku menyerah dengan tersenyum Liang Xiang Jin menjemput golok jaga yang belasan kati beratnya itu, krek sekali ia hantam, golok itu patah menjadi dua. Yang separoh dikembalikan kepada Lolit Tu, separoh lain dipegangnya sendiri lalu ditariknya bangun Lolit Tu dengan darah masih mengucur dari pundaknya, namun sama sekali tidak dipandangnya sekejap pun. Sejak itu nama Liang Xiang Jin lantas tersebar luas dan terkenal di segenap pelosok. Kegagahannya itu mungkin tidak berarti bagi kaum tokoh dunia persilatan, tapi bagi pandangan orang gagah dunia kangong rendahan, nama Liang Xiang Jin benar-benar menjadi pujaan mereka. Sebelum Siusu meninggalkan pulau sana sudah didengarnya dari Seng Jiu Sian Sing tentang seorang yang bernama Liang Xiang Jin ini, maka begitu ia sampai di daratan, segera ia berusaha mencarinya selama ini sudah cukup banyak diketahuinya seluk-beluk orang Si Liang ini, meski dirasakan tindak tanduknya lebih banyak menyangkut soal perkelahian kasar dan bukan perbuatan kaum kesatia, namun tetap dipuji sebagai seorang lelaki yang berdarah panas, apalagi terhadap urusan Siusu selalu dia membantu dengan sepenuh tenaga. Bahwa orang memberi julukan Qiu Chok Sintu kepada Liang Xiang Jin justeru lantaran dia mempunyai kaki tangan tersebar di seluruh negeri, bila mana begundalnya itu hendak menjagawan, tentu bukan tandingan orang buling, tapi bila disuruh menjadi matumathe atau pengintai, tentu akan merupakan jaringan agen rahasia yang baik. Begitulah dengan tertawa Siusu lantas berkata, Liang To'ako kalian adalah kesatrianya kaum kita, terus terang aku pun sangat kagum padanya, haha, kalian berdua sama-sama kesatria besar, adalah pantas kesatria kagum pada kesatria, seru Tio Itong dengan gelap tertawa. Malahan menurut cerita Liang To'ako, beliau tidak cuma kagum, bahkan takluk lahir batin kepada Kong Chu, dia berhenti sejenak, tiba-tiba menyambung pula dengan suara tertahan, apakah Kong Chu tahu di antara anak buah maokau ada seorang gemuk sioh yang berjuluk Pat Bin Linglong. Dengan berbagai daya upaya dia juga hendak mencari Liang To'ako kami dan minta bantuannya. Dua hari yang lalu oh gemuk itu pun datang ke kahin, namun tidak menemukan Liang To'ako, kemarin dia sudah pergi lagi, hektometer dia mendengus dengan penuh menghina, lalu menyambung, bila melihat oh gemuk itu yang penuh daging itu hatiku lantas heki, sudah gemuk seperti babi, lagaknya seperti maha cakap dan sok aksi, padahal dia sendiri gemuk, tapi berolok-olok pada orang gemuk lain. Setelah mencaci maki, akhirnya ia berkata, ah, bicara kian kemari, sampai lupa bicara urusan pekerjaan dengan Kong Chu. Tadi seorang kawan dari Pengbong mengirim berita kemari, katanya di sana terlihat Wan Yang Siang Kiam sedang menuju ke kahin, mungkin malam nanti bisa sampai di sini. Juga dari jurusan Tai Hingsan datang serombongan penunggang kuda berjumlah lima puluhan orang, Siang tadi baru lalu di sini menuju Hang Chiu. Terlihat Tai Hingsi Yang Gikim bersaudara juga berada di tengah rombongan itu, juga ada seorang pemuda berpakaian ringkas berada bersama mereka, entah siapa dia, Siusu tampak tertarik oleh informasi ini, mendadak dia tertawa cerah, seperti mendadak mendapat sesuatu akal, katanya, baiklah, terima kasih atas jerih payahmu. Cuma ku minta tolong pula memberi keterangan, di luar dan dalam kota kahin ini terdapat berapa banyak hotel atau Los Mentiotong berpikir sebentar, lalu menjawab, kurang lebih lima puluh, tidak dapat ku katakan dengan tepat, tapi jelas berjumlah antara setian itu, baiklah, sekarang ku minta supaya kau datangi semua rumah penginapan itu, seluruh kamarnya hendaknya kau borong, biarpun sudah ada tamunya juga harus dipesan lebih dulu, bila tamu berangkat akan kita pakai. Boleh bayar dulu uang sewa sepuluh hari di muka, tambah yitip seperlunya, katakan dilarang terima tamu luar tanpa izin kita. Tio Itong melengak, jawabnya kemudian dengan matel, terbelalak, wah, kamar hotel sebanyak itu harus diborong semua dan bayar persekot sewa kamar sepuluh hari di muka, A.I., untuk apakah Kong Ju? Memangnya ada kawanmu sedemikian banyak akan datang ke sini kembali. Siu Su menampilkan senyumannya yang sukar diraba, ia mengeluarkan sehelai cek dan disodorkan kepada Tio Itong. Si gemuk melenggung setelah sekilas pandang dapat membaca jumlah nominal cek itu. Didengarnya Siu Su lagi berkata, tindakan ku ini dengan sendirinya mempunyai maksud tujuan tertentu, untuk ini nanti akan kau tahu sendiri. Yang penting sekarang, entah engkau sanggup tidak melaksanakan pesanku serentak Tio Itong menepuk dada, tanggung beres, semua ini ku jamin pasti terlaksana dengan baik, hektometer, kecuali mereka sudah mau tutup hotelnya, kalau tidak, memangnya mereka berani melawan permintaan kita, dia terima cek itu dan melangkah pergi dengan kejut dan heran, sungguh sukar dimengerti untuk apakah tindakan Seng Kong Cu ini. Siu Su memandangi bayangan tubuh yang gemuk itu hingga menghilang di kejauhan dengan tetap mengulung senyum, siapapun tidak tahu apa yang sedang dirancangnya. Sudah larut malam, kota kain yang ramai sudah mulai sepi. Cahaya lampu mulai jarang-jarang, orang berlalu lalang juga makin berkurang. Sebuah gerobak lontong didorong oleh seorang penjualnya yang tampak berseri karena dagangannya yang laris malam ini, ia muncul dari depan sana, lalu menghilang pula di kegelapan malam di ujung jalan yang lain. Suasana tambah hening, tapi pada jalan raya yang sepi ini ternyata masih ada dua ekor koda dengan pelanannya yang kemilau masih tertambat di sana. Kiranya di situ adalah sebuah culau atau rumah makan kecil, masih ada tamu yang makan minum di situ. Pintu rumah makan sudah setengah tertutup. Cahaya lampu juga mulai guram. Dari celah pintu dapat terlihat di dalam berduduk seorang lelaki berjubah sulam, berbau lebar dan berpinggang ramping, dia duduk tegak dan sebentar-sebentar menoleh dan memandang keluar dengan sinar matanya yang tajam. Meski orang ini sudah berusia lanjut, tapi sorot matanya memang tajam luar biasa, seakan-akan sekali pandang dapat menembus daun pintu yang tebal. Ia menghela nafas pelahan, lalu berpaling pula dengan kening berkenyi terlebih rapat, ucapnya pelahan, Ai, ternyata sudah jauh malam, sejenak kemudian, mendadak ia mengebrak meja dengan mengomel, keparat, aku justru tidak percaya di kota kahin sebesar ini ternyata tidak ada sebuah hotel pun yang mempunyai kamar kosong di atas meja berserakan mangkuk piring, karena meja digeberk, seketika mangkuk piring berloncatan. Yang duduk di depannya adalah seorang perempuan setengah bayar berbaju hijau dan memakai macam-macam hiasan, baju dan perhiasannya tidak serasi, serupa juga sorot matanya yang tidak serasi dengan suaranya. Sebab sorot matanya kelihatan lembut, tapi suaranya melengking tajam. Ia sedang memandangi si lelaki berjubah di depan dengan sinar mata lembut dan tersenyum manis, katanya, bisa jadi memang kebetulan ada serombongan besar saudagar yang lalu di sini dan memburong semua kamarnya, kalau tidak, mustahil pemilik hotel menolak tamu, untuk apa engkau mesti marah-marah sorot matanya yang lembut dan senyumnya yang manis itu jelas sudah lama terbiasa oleh kesabaran yang ditahannya, namun tetap tidak mengurangi kegesitan dan kecekatannya. Sinar matusi lelaki setengah umur berjubah sulam itu tampak mencorong ucapnya, andaikan betul begitu, memangnya kita harus bermalam di tempat terbuka di kota kain yang besar ini, tokoh yang pernah malang melintang di dunia kangau dan tergembleng, lantaran belasan tahun terakhir ini sudah biasa hidup senang di rumah sehingga membuat otot kawatulang besinya pada masa lampau mulai berkarat, kini pun merasa tidak tenteram hanya karena tidak mendapatkan rumah pengenapan. Apabila hal ini terjadi pada 20 tahun lalu, biarpun dia berdiri 3 malam di tempat terbuka juga takkan membuatnya berkerut kening. Perempuan berbaju hijau berkata pula, kalau terpaksa biarlah kita melanjutkan perjalanan sepanjang malam, memangnya kenapa, aku sih tidak menjadi soal, tapi engkau tiba-tiba suara si lelaki berubah menjadi sangat lembut, apakah engkau tahan? Jangan lupa kandunganmu yang sudah 6 bulan itu, ai, kau ini, sembarang tempat kau bicara urusan ini, omel si perempuan dengan kerlingan lembut, tiba-tiba pipinya bersemu merah. Sudah ku katakan sekali ini engkau jangan ikut keluar, tapi kau paksa ikut dan berkeras naik kuda. Ai, baru pertama kali kau mendadak si lelaki berganti nada ucapan dan menyambung, entah akan lahir perempuan atau lelaki. Bila mana orang bulim mengetahui kita bakal mempunyai keturunan, haha, hal ini pasti akan menggemparkan. Tambah merah muka si perempuan, ia menunduk dan berkata pelahan, aku tidak apa-apa, aku masih tahan. Karena urusan ini menyangkut kepentingan kita masa depan, juga menyangkut kehidupan urok dalam kandunganku, mana boleh ku tinggal di rumah tanpa ikut campur kembali lelaki itu mengernyitkan kening, katanya pula, entah berita yang tersiar di Kangowo itu betul atau tidak. Aku justru tidak percaya orang sisiu itu mampu titik mendadak ia terbatuk-batuk. Si perempuan tetap tertunduk dan berucap dengan lirih, ada satu urusan sejauh ini tidak ku bicarakan denganmu, sebab ku kuatir mengganggu pikiranmu, siapakah kedua lelaki dan perempuan hamil ini? Apa sangkut pautnya dengan kobun alias siusu? Keru bagaimana siusu mengatur tipu daya memecah belah dan mengadu domba antar maokau dan begundanya?